Wow, video viral baru ada di setiap media sosial di seluruh dunia. Orang ini akan menemukanmu di mana-mana. Ada apa, Christy? Pria WhatsApp akan membangunkanmu lebih awal. Dia akan mengalihkan perhatianmu di kelas. Teman-teman, ayo ngobrol! Ada apa, kawan? Uh, gambar profil yang bagus. Hei, sudah lama tidak ketemu. Apa kabarmu? Selamat pagi, gadis Snapchat. Ayo pilih topeng sempurna untukmu. Mana yang akan kau pakai? Genit? Terkejut? Uh, ini favoritku. Ini sangat lucu. Sempurna. Aku siap bertemu pacarku. Di mana Snapchat? Oh, hai. Kau terlambat lagi. Kau habiskan waktu memilih topeng. Kau mulai lagi. Jangan kaget. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahan lagi. Oh, gagal lagi dapat pacar. Dia tidak menyukai topengku. Tanpa mereka, aku seperti tidak punya wajah. Gmail yang buruk. Seperti tempat sampah yang penuh spam. Jika kau ingin mencari email di sini, kau harus kerja keras melalui milis, iklan, dan promosi yang tak terbatas. Akhirnya, ini dia email yang ku cari. Cepat aku naikkan ke status penting. Tapi begitu masuk ke foldermu, sekelompok spam baru mencoba menguburmu hidup-hidup. Oh tidak, emailku. Terkutuk kau, milis. Aku butuh manikur baru secepatnya. Aku akan cari ide di Pinterest. Apa yang bisa aku temukan? Ide kuku terbaik. Wow, apa? Pencarian baru? Ide kuku terbaik? Tunggu. Baiklah, di mana itu? Bukan itu. Ini mode. Itu kutipan. Ini gaya rambut. Cepat. Ini yang ku cari. Aku hanya perlu menyortir hasil tahun ini. Kau suka ini? Tidak. Yang ini bagaimana? Ini lucu? Tidak juga. Bagaimana dengan yang mirip? Tidak. Bagaimana dengan ini? Oh, berhasil. Cepat, sematkan. Astaga, hanya tiga suka? Oh, tidak. Itu sangat menyedihkan. Cepat. Gadis Instagram akan mengalami gangguan sarap. Keluar. Pergilah berburu suka. Cepat. Aku butuh suka. Ayolah, jangan pelit. Kawan, aku membutuhkan suka dari kalian. Tolong. Terima kasih. Kalian yang terbaik. Pesta suka. Terima kasih. Kalian sangat baik. Mari lihat. Hmm, masih belum cukup. Tapi aku tahu siapa yang belum menyukaiku. Hei kau! Aku tahu kau ingin menyukaiku. Hari ini kami lakukan wawancara dengan Skype. Ayo, bergabunglah. Koneksi sepertinya normal. Kualitas suaranya bagus. Begitu juga videonya. Oh, tidak. Ini mulai. Skype kembali bermasalah. Hei, apa yang terjadi? Tidak ada reaksi. Hei, refresh. Ini dia. Skype bekerja lagi. Tapi, eh... Maaf, kita tidak cocok. Kau tidak bisa diandalkan. Selamat tinggal. Hih. Apa? Kau lagi? Kau bahkan tidak bisa menutup Skype. Bisa lanjutkan wawancara? Aplikasi ini selalu berdebat siapa yang lebih baik. Likey atau TikTok. Ayo, teman-teman. Perlihatkanlah keahlian dan sekalian. Para gadis tahu semua tentang tren tarian baru. Jadi, siapa yang lebih baik? Pertarungan berakhir sendiri. Aplikasi terhapus. Semua data hilang. Tidak pernah terlihat lagi. Bisa lakukan dalam enam detik? Ini orang tercepat di dunia. Fine. Sayangnya, jangan iri. Dia lakukan semua dalam enam detik. Mencoba gunakan enam detik untuk cukup tidur. Baca buku. Menyikat gigi. Makan. Atau berpakaian. Hidupnya sangat menegangkan. Ini adalah gadis female. Dan dia tahu apa yang dia hargai. Jika ingin female lakukan sesuatu, kau harus membayarnya. Bahkan untuk membangunkannya. Dia tidak akan bayar makanannya. Tapi orang lain yang membayarnya. YouTube yang malang selalu kalah. Vimeo punya cara lebih kebebasan finansial. Dia sangat licik. Ini adalah Tinder. Dan hidupnya sangat mudah. Geser kiri. Sampai jumpa. Geser kiri lainnya. Tidak, terima kasih. Tidak juga, terima kasih. Kau sangat imut. Tunggu. Kau aslinya terlihat sangat berbeda. Tidak adil. Semuanya menarik dalam kehidupan YouTube. Satu-satunya masalah, iklan tanpa akhir. Hidupmu membosankan? Beli nanas VIP emas ini. Kau bisa melewati iklan dalam 5 detik. Hei, Bung. Menyingkirlah. Oke, kembali ke videonya. Tidak, kembali ke videonya. Apa? Lagi? Hentikan iklan pakaian. Aku coba menjangkau target penonton yang berbeda. Sudah selesai? Aku tidak menyerah. Ayo lanjutkan sebelum iklan berikutnya dimulai. Tumblr mengikuti tren saat ini. Denim sedang tren dan jelas. Aku siap. Apa? Sekarang hijau yang tren. Bagaimana aku ikuti? Sekarang unicorn sedang trendy. Ya, baiklah. Aku siap. Apa? Semua berubah lagi. Oh ya ampun. Hah? Ini berlebihan. Gaya putri. Apa? Aku melewatkannya lagi. Melelahkan sekali. Tren berubah begitu cepat dan membuatku lelah. Aku tidak akan pernah keluar dari Tumblr. Hai. Halo. Aku Tuan LinkedIn. Kau ingin melihat gelar masterku? Itu baru permulaan. Aku juga dapat tempat kedua dalam turnamen berlayar. Aku ambil kursus pertolongan pertama ikan. Dapat penghargaan dari organisasi tenis lokal. Memiliki sertifikat perlatihan. Dan itu mudah. Bulan lalu aku selesai kursus astrologi. Karena Merkurius surut. Jika kau pises, aku dapat membantu. Bisa kau buka pintu ini? Tidak. Tapi sertifikat ini membuktikan aku pelatih membuka pintu. Jadi bisa mengajarimu. Tertarik? Aku profesional. Aku juga punya sertifikat quirkiness. Sertifikat pijat mata ketiga. Sertifikat mengajar bahasa anjing. Sertifikat pendistribusian sertifikat. Dan berhenti. Cukup. Aku tak menginginkanmu. Kita tak punya cukup teman sama. Aku hapus kau dari kontak. Berikutnya. Selamat sore. Ini pialaku memenangkan tempat kedua di meja ini. Dan sertifikat untuk jadi pacarmu. Oh, itu menarik. Ceritakan lebih banyak. Terima kasih. Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan video baru lucu tentang media sosial dari Troom Troom.